Halo pemirsa, semoga hari Anda selalu menyenangkan ya. Selama 60 menit ke depan, Ayo Hidup Sehat Plus akan hadir menemani Anda dengan menyajikan sederet informasi menarik seputar fakta dan mitos di dunia kesehatan yang tentunya pasti bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, Anda sering kurang pede saat berkumpul bersama kawan atau lawan jenis karena masalah bau mulut? Fakta atau mitos ya, kalau bau mulut adalah pertanda adanya penyakit serius pada pencernaan Anda? Lalu saat kolesterol Anda meningkat atau saat anak Anda terserang demam, selain mengkonsumsi obat di antara Anda, pasti banyak yang menggunakan daun kelor sebagai obat untuk mengatasi beberapa gejala tersebut. Tapi itu fakta atau mitos ya? Nah, ada lagi nih yang bilang kalau sering mengkonsumsi minuman bersoda bisa berbahaya bagi tubuh. Ayo cari tahu jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat Plus berikut ini. Bau mulut pasti merusak segalanya. Pertemanan, karir, bahkan sampai percintaan. Anda tak ingin mengalami hal ini kan, pemirsa? Bau mulut tak sedap memang sering menjadi masalah yang cukup mengganggu. Bukan hanya merusak penampilan saja, namun bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang. Nah, apakah Anda, pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, pernah memiliki pengalaman tak menyenangkan terkait bau mulut? Dan tahu tidak ya, apa penyebabnya? Nama siapa, mas? Angga. Mas Angga, pernah gak sih mengalami bau mulut? Setiap hari. Setiap hari. Nah, itu karena apa? Bangun tidur. Biasanya untuk menghilangkan bau mulut tersebut, Mas Angga ngapain? Mandi, ya mandi rutinitas, mandi gosok gigi. Mas, nama siapa, mas? Dion. Mas Dion pernah gak sih mengalami bau mulut, mas? Bau mulut sih pernah ya. Kalau habis, kalau lagi lapar sih terutama. Kalau lagi lapar, pasti bau mulut. Ya paling, cara yang saya lakuin, minum es jeruk atau es teh manis juga bisa. Pemirsa, masalah yang kesannya sepele seperti bau mulut ini, bukan saja bisa menurunkan rasa percaya diri. Namun bisa jadi pertanda adanya masalah pada kesehatan tubuh. Nah, agar Anda tak keliru, kita cari tahu yuk apa itu bau mulut atau halitosis. Bau mulut adalah salah satu dijala yang sering dikeluhkan oleh pasien. Penyebab dari bau mulut tersebut bisa dari gigi, bisa dari THT, bisa dari salam percernaan, bisa dari paru-paru, dan mungkin juga setelah diperiksa dari organ-organ tadi, ternyata faktor pesikis sebagai penyebabnya. Nah, pemirsa bau mulut memang seringkali dikaitkan dengan adanya masalah kesehatan gusi, kebersihan gigi dan mulut. Ini benar, karena terbukti 80% kasus bau mulut diakibatkan karena masalah pada kesehatan gigi dan mulut, seperti gigi berlubang atau gusi. Saat Anda kurang memperhatikan kebersihan gigi dan mulut, sudah pasti kotoran yang menumpuk pada selah gigi atau bagian gigi berlubang akan mengalami pembusukan, sehingga memicu munculnya bakteri yang menyebabkan mulut mengeluarkan bau tak sedap. Lalu apa saja ya fakta dan mitos seputar bau mulut yang banyak diakini masyarakat? Pemirsa, you are what you eat. Bau mulut bisa juga disebabkan oleh sesuatu yang masuk dalam perut Anda. Mengkonsumsi makanan yang memiliki aroma tajam tak jarang bisa meninggalkan bekas di mulut seperti merokok ataupun makan durian misalnya. Namun bagaimana dengan bawang putih ya? Karena bukan saja bisa menyebabkan bau badan, ternyata konsumsi bawang putih, katanya juga bisa menyebabkan bau mulut. Nah, itu fakta atau mitos ya? Fakta. Jadi memang harus diperhatikan, kadang-kadang makanan tertentu ya, seperti tadi nih misalnya bawang putih, kemudian juga misalnya petai, jengkol, atau kadang makanan-makanan lain yang pada saat kita konsumsi, kita lupa misalnya berkumur-kumur dengan air putih, itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap kepada keliling kita. Saat perut rasa lapar atau bangun tidur, kadar saliva atau air liur mengalami penurunan. Hal tersebut juga bisa menjadi penyebab munculnya bau mulut tak sedap. Dan biasanya, masyarakat mengatasi masalah tersebut hanya dengan menggosok gigi atau mengunyah permen karet. Karena bau mulut kerap dianggap sebagai masalah yang ringan. Tapi, itu fakta atau mitos ya? Fakta. Jadi memang bau mulut itu tidak menyebabkan kematian. Tapi, pada beberapa orang, bau mulut itu bisa mengganggu penampilan dirinya. Jadi, kadang-kadang pasien itu menjadi stres sendiri. Kenapa? Karena bau mulut. Orang di sekitarnya akan merasa tidak nyaman dengan kondisi bau mulut pada orang tersebut. Pemirsa saat perut rasa perih, kembung, dan mual merupakan indikasi adanya masalah pada gangguan pencernaan. Naiknya asam lambung adalah pemicu rasa tidak nyaman tersebut. Saat asam lambung naik, tak jarang dikaitkan dengan munculnya bau tidak sedap pada mulut. Namun, fakta atau mitos ya, pemirsa, kalau asam lambung kronis sebabkan bau mulut? Fakta. Jadi, salah satu penyebab dari bau mulut memang adanya gangguan pada lambung kita. Apabila misalnya pada pasien-pasien yang adanya gangguan pengosongan lambung sehingga makanan tertahan cukup lama dan pada saat dia keluar udara dari lambungnya dalam bentuk sendawa itu menimbulkan asa yang tidak sedap di sekitar orang tersebut. Kanker merupakan salah satu penyakit yang disebabkan akibat tumbuhnya daging pada jaringan tubuh dan jika tidak ditangani dengan serius dapat menyerang jaringan yang ada di dekatnya. Namun, fakta atau mitos ya, kalau bau mulut indikasi adanya kanker? Fakta. Jadi, pada orang-orang yang memang sudah timbul kanker baik itu di lidah misalnya kemudian di daerah nasoparing misalnya di sekitar tenggorokan ya, kemudian juga mungkin di kerongkongan bahkan di lambung itu kalau dia bernapas atau dia berbicara bisa menimbulkan rasa tidak sedap. Jadi, memang kalau kita mengalami gangguan bau mulut memang mesti dipastikan dulu apa sih sebenarnya yang terjadi kenapa orang tersebut mengalami bau mulut yang tidak sedap tersebut. Munculnya bau tidak sedap saat sedang berbicara dapat menurunkan rasa percaya diri. Oleh karenanya untuk menghilangkan bau tidak sedap tersebut masyarakat banyak yang menggunakan obat. Fakta atau mitos ya kalau obat kumur dapat menghilangkan bau mulut? fakta. Jadi, pada orang-orang tertentu berusaha untuk mengatasi bau mulut dengan cara berkumur. Tapi sekali lagi tadi dengan obat kumur tertentu misalnya tapi sekali lagi kalau itu memang penyebabnya itu di sekitar rongga mulut. Kalau itu penyebabnya karena di lambung biasanya dengan cara berkumur itu tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, ini juga bisa jadi artinya buat pasien tersebut atau buat orang tersebut bisa berpikir kalau setelah dia coba dengan obat kumur tidak berhasil lah dia mesti berpikir jangan-jangan mungkin ada organ lain sebagai penyebab dari bau mulut tersebut. Pemirsa agar terhindar dari bau mulut dan komunikasi dengan kawan dan juga pasangan dapat berjalan dengan harmonis ada baiknya Anda mendengarkan tips dari Dr. Ari berikut ini. Bau mulut bisa disegah terutama harus jaga kebersihan mulut Anda kumur-kumur setelah makan selalu minum air putih secara teratur Anda harus jaga kebersihan mulut Anda dengan sikat gigi yang teratur pada pagi dan sore pada saat mandi misalnya kemudian pada saat makan kemudian kita juga sangat perhatikan apa yang kita konsumsi itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan bau mulut dan kalau kebetulan Anda memang mempunyai masalah dengan bau mulut Anda sebaiknya berobat ke dokter pertama tentu diperiksa dulu apakah ada masalah dengan gigi Anda gusi Anda kemudian setelah itu dievaluasi apakah ada masalah dengan telinga hidung dan tenggorok Anda atau ke dokter THT misalnya yang hanya analisimusitis kemudian bisa juga karena memang permasalahan pada lambung Anda bisa juga timbul bau mulut tersebut karena paru-paru Anda jadi apabila Anda mengalami bau mulut jangan sampai percaya diri Anda menjadi terganggu oleh karena itu segera berobat ke dokter sehingga permasalahan Anda segera bisa diatasi pemirsa hidup sehat buah dan sayur merupakan salah satu makanan penuh nutrisi yang penting bagi tubuh kita nutrisi yang terkandung dalam buah dan sayur dibutuhkan untuk melakukan proses metabolisme apabila zat-zat tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan gangguan ataupun penyakit tapi tahukah Anda ternyata tidak semua buah dan sayur baik untuk dikonsumsi lho faktanya buah dan sayur tertentu mengandung racun yang berbahaya bagi tubuh kita berikut ulasannya diurutan kelima ada kacang merah kacang merah mengandung racun alami yang disebut fitohemaglutinin keracunan makanan oleh racun ini biasanya disebabkan karena mengkonsumsi kacang merah dalam keadaan mentah atau dimasak kurang sempurna gejala keracunan yang ditimbulkan antara lain mual, muntah dan nyeri perut diurutan keempat ada kentang tidak begitu mengagetkan ketika kentang bisa jadi beracun khususnya jika dikonsumsi ketika kentang sudah bertunas atau berwarna hijau warna hijau juga menandakan adanya produksi solanin yang artinya jumlah racun di dalam kentang ikut meningkat gejala keracunan yang dapat timbul adalah muntah sakit perut halusinasi dan bahkan kelumpuhan diurutan ketiga ada tanaman tebu bahan baku gula dan fatsin ini sebenarnya tidak berbahaya untuk dimakan tetapi jika dibiarkan terlalu lama tebu akan berjamur makan tebu berjamur atau terlalu lama disimpan berisiko meracuni karena jamur yang tumbuh pada tanaman tebu jamur bernama artbrinium ini memproduksi racun yang bisa mengakibatkan muntah-muntah kejang dan koma diurutan kedua ada buah leci buah yang memiliki tekstur lembut berair dan manis ini bisa menjadi racun jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong loh pemirsa racun dari leci mentah yang berkolaborasi dengan rendahnya gula darah mengakibatkan kadar gula darah yang semakin rendah atau hipoglikemia racun tersebut dapat menghambat produksi gula dalam tubuh yang mana akan membahayakan ketika kita tidur hal ini seperti yang terjadi di kota Muzaffarpur, India setiap tahun ribuan anak di India dirawat di rumah sakit karena demam dan kejang-kejang diurutan pertama ada buah belimbing buah manis yang banyak mengandung vitamin C ini ternyata dapat berakibat fatal bila dikonsumsi oleh orang yang memiliki sakit ginjal menurut data dari National Kidney Foundation Amerika Serikat belimbing mengandung racun yang bisa berpengaruh ke otak dan mengakibatkan gangguan saraf racun ini diproses dan dihilangkan dalam tubuh bagi orang dengan ginjal yang sehat tapi sebaliknya jika orang itu terkena penyakit ginjal kronis racun tidak dapat dinetralisir oleh tubuh akibatnya racun bisa berpotensi menyebabkan kematian Pemirsa saat haus dahaga minum sebotol air soda rasanya pasti nikmat ya tapi hati-hati katanya kalau terlalu banyak dikonsumsi bisa menyebabkan beberapa gangguan kesehatan fakta atau mitos ya untuk itu saksikan terus Ayo Hidup Sehat Plus setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton